Kadisub Oku Timur tidak hadir saat rapat dengar pendapat terkait pemutusan puluhan lampu jalan oleh PLN, sehingga membuat Komisi 2 DPRD Oku Timur meradang dan kecewa. Anggota Komisi 2 DPRD Oku Timur merasa kecewa dan terbawa emosi dengan tidak hadirnya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur pada rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Oku Timur bersama Disub Oku Timur. Terkait puluhan lampu jalan yang diputus oleh PLN. Sebelumnya, Kadisub sempat hadir, namun karena Komisi 2 DPRD Oku Timur menganggap Kadisub tidak membawa data dan tidak siap. Rapat ditunda pada pukul 14.00 di hari yang sama. Namun pada waktu yang telah ditentukan disepakati, Kadisub Oku Timur tidak hadir dan hanya mengutus satu orang perwakilan dari Dinas Perhubungan Oku Timur yang membuat anggota Komisi 2 DPRD Oku Timur kecewa. Diawali dengan rapat peserta Palat Dinas Perhubungan tadi, kami minta by data. Jadi kami minta beliau kembali setelah Jumatan datang kembali disepakati pukul 14.00. Ternyata diwakili dengan KB, semestinya dengan tugas apapun yang ya dengan alasan sekarang beliau ada tugas, semestinya ini lebih urgen daripada yang lain. Jadi dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan saat ini, itu mengecewakan? Ini sangat mengecewakan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Kami meminta dalam kurun waktu sebelum pembahasan ulang, rapat dengar pendapat ulang, kami minta agar segera ada pembenahan, ada tindak lanjut, paling tidak sudah bisa hidup kembali lampu-lampu jalan di desa-desa di seluruh Oku Timur. Ketidakhadiran Kadis Hub tersebut rapat kembali ditunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menghadirkan Kadis Hub Oku Timur.